Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih. 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 Wastu-wastu, nama budaya, salam kebajikan, rakyat, yang terhormat pimpinan rapat pariburna, ketua, wakil ketua serta anggota BPD Kota Malang, yang kami hormati PJ Wali Kota Malang, yang kami hormati seluruh jajaran berhubung bidang Kota Malang, yang kami hormati sekretaris daerah Kota Malang, yang kami hormati staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan pimpinan perusahaan daerah, yang kami hormati pimpinan partai politik, perguruan tinggi, berikan media tetap maupun elektronik dan para hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kaedah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini dengan agenda penyampaian pendapat fraksi damai demokrasi Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan daerah dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu awapun. Salah sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada jenungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga berbagai proses pengkajian dan semua rangkaian pembahasan atas berbagai pandangan antara lain. Satu, mengacu pada data yang dikeluarkan oleh UNESCO, minat baca pada masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001% yang mana ini sangat memprihatikan bagi kita, utamanya anak muda sekarang atau generasi Z sangat gemar membaca esmu, e-books, buku, buku yang bersedia seperti di perpustakaan. Menurut generasi Z, hal tersebut sangat mempermudah karena ada banyak baca dimanapun dan kemanapun atau kebanyakan dari generasi Z saat ini hanya mencari di internet terkait hal apapun yang dia pertanyakan. Dua, melihat dari kasus yang ada, fokus utama untuk penyelenggaraan perpustakaan yang mengacu pada pasal 11 ad 1, ramper dari visi penyelenggaraan perpustakaan daerah. Memiliki ruang yang cukup, fasilitas yang memadai, utamanya dalam menunjukkan digitalisasi dan ramah bagi penyelenggaraan disabilitas. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat ruang yang cukup dan nyaman merupakan area yang nyaman bagi membaca. Yang ketiga, tidak hanya dari segi fasilitas saja yang perlu dipikirkan, melainkan tenaga yang ikut anjil di dalamnya seperti tenaga perpustakaan. Hal ini mengacu pada pasal 14 kamer dari visi penyelenggaraan perpustakaan daerah tentang perpustakaan diperlukan guna pengelolaan perpustakaan yang tepat dan terjaga. Melalui hal tersebut, dapat beramah dengan pembentukan organisasi profesi yang bertujuan untuk menjaga profesi pustakaan, selalu strategis dan semakin membangun budaya membaca dengan masyarakat sekitar. Yang berikutnya, mengacu pada pasal 16 kamer dari visi penyelenggaraan perpustakaan daerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui adanya perpustakaan tiling, pojok baca, pameran buku dan seminar yang tentunya ditujukan dengan tepat yang nyaman dan memadai. Yang berikutnya, hal tersebut dapat diatasi dengan cara dilakukan melompokkan umur yang dibagi dalam kelompok areanya masing-masing. Hal ini akan meninggalkan rasa nyaman dan suasana yang mendukung setiap individu untuk datang mendapatkan tujuan masing-masing, serta tidak lupa untuk datang mendapatkan tujuan masing-masing. Serta tidak lupa, ini area diskusi dan area bebas untuk melepaskan penat dan diskusi terbuka bagi masyarakat yang datang. Sehingga perpustakaan yang dibangun akan menjadi lebih hidup, tidak terkesan sunyi dan senyap mengainkan. Selain dapat membaca di dalamnya, kita dapat berdiskusi secara terbuka dan menemukan pemikiran-pemikiran baru. Saudara pimpinan dan hadirin rapat pari rumah yang kami hormati, Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan seluruh catatan yang telah disampaikan di atas, dan dengan kulus memohon itu yang maha kuasa, kami fraksi dalam demokrasi Indonesia dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, menyatakan bahwa kami dengan sepenuh hati menyertai-penuhi dan menyepakati rencana peraturan daerah pertama mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Untuk selanjutnya, ditapkan menjadi peraturan daerah. Kami merasa perlu menegaskan bahwa semua usulan, saran, dan pandangan yang telah disampaikan oleh anggota fraksi di komisi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendapat fraksi ini. Demikian pendapat akhir fraksi damai demokrasi Indonesia, DPD Kota Malang mengenai rancangan peraturan daerah yang terdapat tentang penyelenggaraan perpustakaan. Kami mengakhiri penyampaian ini dengan penuh rasa terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami. Serta mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian pendapat kami. Selanjutnya, berada dari fraksi, pakatai, penggunaan bangsa, saudari, rata-kata, DPD Kota Malang. Zidang Pani Pernah Dewan yang telah humat dan hadirin, yang berbahagia. Seiring dengan waktu perkembangan teknologi yang sangat pesat afil-afil, bahwaran berkata Kota Malang tentang penyelenggaraan perpustakaan ini perlu meningkatkan literasi masyarakat Kota Malang dengan kemudahan akses dalam membaca hukum di perpustakaan. Salah satu langkah yang didalakkan pemerintah Kota Malang adalah memperkuat perpustakaan di kampung-kampung atau yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, baik yang masih aktif, mampu yang sudah tidak. Setelah mempertimbangkan, serta memperhatikan hasil pembahasan di forum fraksi, maka fraksi partai ketam kita dan bangsa DPRD pertama mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan sepenuh hati, dapat menerima dan menyetujui perancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dapat dilanjutkan pada proses pengambilan keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah dan dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. Dengan demikian, sebagai upaya yang lebih menjadi satu kesatuan yang tidak terkisahkan terhadap proses pembangunan Kota Malang, terkini demi kemasalahan bersama untuk masyarakat serta memperhatikan kondisi terkini di Kota Malang, maka fraksi Partai Pembangkitan Bangsa JPRD Kota Malang menyampaikan kesalahan, masukan, dan rekomendasi yang berupakan atas kesetujuan kami sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencerdaskan kehidupan warga dan berbangsa dan berkembang kira-kira Kota Malang, pemerintah perlu menyediakan perpustakaan yang profesional, baik perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan yang langsung dikelola oleh komunitas sendiri, dengan kualitas sulit daya yang memadai dan profesional. Di samping itu, taman baca yang berada dan dikelola masyarakat perlu mendapatkan perhatian. Yang kedua, di era digitalisasi seperti saat ini, semangat dan kemampuan masyarakat khususnya anak-anak untuk berkunjung ke perpustakaan dan membacaan selanjutnya. Dalam hal ini, fraksi PKP menyarankan agar pemerintah Kota Malang perlu menciptakan suasana baru yang menarik, pengundung warga atau anak-anak masuk perpustakaan memiliki rasa nyaman dan lama, terutama instrual struktur sampai dengan pelayanan perpustakaan penuh inspirasi. Yang keempat, perpustakaan yang baik tetapi memiliki fasilitas yang cukup memadai, antara lain tersedia buku-buku digital, mampu non-digital. Sarana bermain buat anak-anak yang dapat memadu semanat dan menurutkan inspirasi bagi mereka, khususnya kawalanan difabel dan juga untuk masyarakat humanitas yang lain. Sedangkan parimurna Dewan yang terkenang dan berdiri yang berbahagia. Demikian menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Kepanggitan Bangsa dan Bangsa terhadap rancangan peraturan keelah tentang penyelenggaraan perpustakaan dengan harapan sebutlah hasil keputusan bersama ini dapat meningkatkan proses pembangunan Kota Malang berdepan yang lebih baik menuju Kota Malang yang berlantara. Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyampaian berjalan akhir fraksi ini terdapat kekurangan baik dari sisi materi pembahasan maupun dari sisi bahasa. Akhirul haram, terima kasih atas segala perhatian berdiri dan rapat baik punan Dewan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegilaan. Dari enam fraksi yang menyampaikan pendapat akhir dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, PKS, Gerindra, Golkar, Damai Demokrasi Indonesia, dan fraksi PKB. Semuanya setuju dan menerima ranperda perpustakaan disahkan menjadi perda. Meski setuju dan menerima, keenam fraksi juga memberikan catatan yang perlu dilakukan perbaikan. Berperdapat bahwa dapat menerima dan menyetujui dari fraksi Partai Gerindra, berperdapat bahwa menerima dan menyetujui dari fraksi Partai Gokar, berperdapat bahwa menerima dan menyetujui dari fraksi Gamai Demokrasi Indonesia, berperdapat bahwa menyetujui dan menyetujui. Demikian, ingin asal mendapat akhir fraksi yang dapat disampaikan pada rapat baik punan ini. Setelah ke-6 fraksi menyampaikan pendapat akhir dengan menerima dan menyetujui ranperda perpustakaan, pimpinan rapat langsung melakukan pengesahan. Setelah dilakukan pengesahan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayah. Yang terhormat, pimpinan darat anggota Dewan Belakang Tariah Daerah Kota Malang, yang terhormat perubung pimpinan Daerah Kota Malang, yang mewakili, yang seharap lagi di setara-setara daerah Kota Malang, yang seharap lagi para pimpinan partai politik di Kota Malang, yang seharap lagi jajaran start panggi asisten Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Perusahaan Daerah di Bila Kota Malang, jendangan dan kendirian berbahagia, serta terkait-kaitan upaya sejauh bisa merahakan. Mengawali sanggulan ini, berkenankan oleh Seringkaja Diri sekalian, menutupi Dari Dari, bersama-sama, memanjatkan kuji dan rasa suku di patria Allah SWT, Tuhan yang memaksa, karena tasri bahwa dan dayanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dapat dipertemukan di tempat dalam wapun rata pariunan yang mendiam dan dalam keadaan sejak lahir wapun jahit. Tentunya, sebagai penungkapan rasa suku di atas stigma yang telah diberikan, maka sudah sayangnya semuanya mampu berjajikan motivasi dan semangat menurutus berkarya, serta memberikan penerbangan terbaik bagi keluarga, masyarakat, masyarakat, dan negara. Perkaitan dengan itu, perkenankanlah sekalian yang bersama terima kasih dan penerbangan yang tulus kepada sekenal pimpinan, beserta setelah anggota Dewan yang kormat, sehingga berbagai akhir datu tim dibalas ke sana sebagai manfaat kegiatan dalam rangka berjumpa penyakunan Kota Malang. Bapak-bapak yang benar, Dewan yang serap lagi, sebagai wujudnya dan bersama kita semua dalam melaksanakan dalam pendapat akhir yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang, memberikan ucapan terima kasih kepada semua fraksi yang telah menerima dan menyetujui ranperda perpustakaan. PJ Wali Kota Malang berharap dengan disetujui nyaran perda dan disahkan menjadi perda, nantinya perpustakaan Kota Malang dapat berbenah untuk menyesuaikan dengan era digitalisasi sekarang ini. PJ Wali Kota juga menambahkan bahwa banyak hal yang perlu dilakukan pembendahan, terutama fasilitas di perpustakaan sehingga disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat pada saat ini. sehingga yang disarankan mati, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan terhadap kita bersama, semoga Allah SWT, Tuhan yang paling besar, senantiasa memberikan petunjuk dan pembimingannya kepada kita sekalian. Terima kasih atas perpustakaannya, picit dan bacakan takut. Segura pelangi berwarna wargi, begitu memukau di pandang mata, menguatkan perpustakaan menjadi sumber titelasi, untuk membuka cakrawala jendela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 O, Mamu Budaya, Salam Kebajikan, Mahayu. Pertama'lah, Merdeka, Merdeka. Saya ucapkan terima kasih kepada PJ Wali Kota Malang yang telah menyampaikan pendapatan PJ Wali Kota Malang. Rapat pada pergaman yang berhormat dan akhirnya berbagian, selanjutnya kita ikuti berpustakaan antara penandatangan keputusan DPRD pada sebagian DPRD yang telah berjadikan. Usai penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, ranperda perpustakaan secara resmi disahkan menjadi perda perpustakaan dengan dilakukan penandatanganan keputusan oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Madirian Diana Kartika. Saya bersama pembina DPRD Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang dengan ketung telah mengikuti rapat pada perpustakaan ini sudah selesai. Kemudian, sebagai pelakaran bersyukur terhadap atau seorang penandatanganan untuk rakan dan hidayahnya sehingga rapat pada perguna DPRD Kota Malang ini tersebut dan aktif dan aktif dan aktif dan aktif maka kita menyatakan bahwa bersama-sama melakukan penandatanganan perda perpustakaan pimpinan rapat kemudian kembali menutup rapat paripurna rapat paripurna DPRD Kota Malang terhadap peran perda penyelenggaraan perpustakaan penyampaian pendapat akhir fraksi pengambilan keputusan DPRD penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota penandatanganan keputusan DPRD dan DPRD Kota Malang akan segera dikirim ke provinsi untuk dilakukan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur ini dari perpustakaan era lama era modern jadi ada penyusupan misalnya maka itu ada karena kalau yang lama selama ini kan seperti berat binati sepertinya banyak hal yang memang belum menyesuaikan dengan kondisi saat ini dengan perda ini perpustakaan harus mulai berbenang menyesuaikan dengan kondisi saat ini disampaikan juga oleh beberapa fraksi ada genset dan lain-lain nah ini di era digital ini kita akan mulai menyesuaikan tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilengkapi agar perpustakaan kita perpustakaan ini tidak ditinggal tapi tetap di binati di era digital ini kan banyak perasaan pendukungnya juga harus kita dianggap agar perpustakaan dilirik tidak sementara ini masih belum menyelesaikan dengan kondisi saat ini apa saja ini penyelitian melalui perda ini banyak hal nanti kan ada standar di saat ini ada standar berkaitan dengan perpustakaan yang saat ini kita akan menyelesaikan dengan itu baik digitalnya perasaan pendukungnya kemudian kelekapan-kelekapan lainnya kemudian juga perpustakaan juga rupanya jemput bola tidak hanya diam tetapi nanti bisa memberikan satu gambaran bahwa perpustakaan ini sekarang isinya dan seperti ini mungkin seperti di perpustakaan publik kan juga sudah ada perpustakaan ini kita akan coba kita akan kenai kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini terutama generasi-generasi yang millennial untuk memperkenalkan masyarakat bisa gak kira-kira membukaan banyak-banyakan terhadap hal yang membaca itu menjadi salah satu bagian yang mengetahuan untuk kita bisa melahami kenapanya dengan adanya digital ini mereka yang senang membaca membaca-baca yang benar itu akan menjadi bagian yang baik tentu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi permasalahan apa pun bisa membaca terkait dengan peraturan peruturan yang ada dan lain-lain tapi dengan model yang dikemari dan diminati oleh kalangan satu ini juga ada pengarsipan di sana apakah nanti juga ada dokumen-dokumen arsip dari pemerintah yang bisa diakses di sana iya nanti arsip itu kemarin kita sudah meresmikan juga terkait dengan arsip arsip itu juga ada beberapa ketentuan-ketentuan yang agar dia bisa pertama bisa tersimpan dan juga ada arsip yang masih hidup bukan arsip yang memang sudah mati arsip-arsip yang lama ada tahapan-tahapan ada kelengkapan-kelengkapan yang memang ada di paham dengan arsip dan juga kemarin pada saat peresmian sudah minta kepada UPT-UPT ada arsip-arsip yang harus disisirahkan kepada cina putra dan arsip karena kita ada penyakutung arsip kita nombok di dinas-dinasnya masing-masing berarti bahwa kalau menelitakan literasi kalau kukunya apa yang dilihat pemerintah kota berarti kita akan menyesuaikan dengan konsul saat ini kebutuhan dan ke depan sebenarnya seperti apa ya itu yang kita sesuaikan selama ini mungkin tidak ditempatkan dan belum ada dengan literasi ini memang harus kita pahami dan juga tidak hanya kita tapi masyarakat juga untuk itulah kita ada seorang perasaan untuk mencukup siapa literasi benarnya adalah PR kita di tahun 2023 seluruh pembahasan perda itu kita cepat mengerjakan semua terhambat pada evaluasi gubernur di evaluasi gubernur bisa 2-3 bulan bahkan ini ada 1-2 perda kita inisiatif di PRD sudah 4 bulan belum dulu jadi kami harapkan seluruh perda-perda ada di sisa jabatan kami yang tinggal 6 bulan ini bisa kami selesaikan supaya pansusnya itu tidak berubah karena pansus kita itu nanti Agustus mau tidak mau karena periode sudah habis berarti kan yang bahas nanti baru lagi nah kita harapkan semua PR-PR perda yang ada di provinsi itu segera bisa diturunkan kita berharap nanti kapak hukum kita pemetak kemalang untuk berkomunikasi dengan kapak hukum provinsi untuk segera menyelesaikan sinkronisasi tentang perda-perda kita sekarang masih ada 4 masih ada 4 yang turun dan satu lagi perda PUG pengaruh utamaan gender sedang kita harap finalisasi repu ini sudah terjadwal dengan kapak hukum dan OPD terkait setelah itu segera akan kita lempar ke provinsi jadi ada 5 nantinya disitu kita harapkan dalam sampai Agustus harus kita selesai jadi sudah selesai dan kami tidak akan membentuk pansus lagi untuk membahas perda kecuali perda wajib yaitu tentang kebijakan umum anggaran 2 PPS itu kan perda wajib yang harus ada dan itu tidak perlu ada pansus tapi digarap oleh seluruh tembaga diperhatikan nah untuk khusus untuk perda ini kita bersyukur untuk perda penyelenggaran perpustakaan ini sudah terlaksana selanjutnya tinggal bola sudah ada di Pak Kondikota dan binas terkait untuk mengimplementasikan lewat perwar karena perda itu masih rumah besar sifatnya jadi belum bisa dilaksanakan diterapkan secara langsung harus ada perwalnya penyelenggaran ini sekarang saya harapkan kepala binas perpustakaan segera mengajukan apa sih yang dibutuhkan di lapangan intinya adalah kita ingin orang sudah jamannya situasinya orang tidak akan datang ke perpustakaan tapi bagaimana perpustakaan ada di tingkat bawah buku-buku yang sudah tidak dipergunakan sudah kita berikan dibahkan saja dibahkan saja pada masyarakat dan semua sudah didigitalisasi artinya ada di situ nanti depo arsip depo arsip pun ada dua arsip yang sifatnya statis dan arsip yang sifatnya dinamis yang sifatnya statis dan sudah terdokumentasikan dengan baik itu kalau masyarakat perlu tahu karena ini adalah arsip adalah untuk publik sebenarnya taruh di tempat-tempat di wilayah di RW atau di wilurahan yang sudah punya perpustakaan mandiri itu akan dibina bahkan APBD harus hadir di situ disini sudah disampaikan di perda ini ada pembiayaan yang diperbolehkan oleh APBD untuk masuk di situ sebagai bagian dari penjinaan ya semua muaranya adalah untuk masyarakat jadi dalam hal ini perpustakaan TKTW perlu dikuatkan perlu rumah baca apapun istilahnya yang ada pengurusnya ada penang jawabnya karena penerima hibah itu harus ada syarat syarat-syarat penerima hibah tentu saja harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang terlaku minimal ada organisasinya atau kelompok masyarakat yang disahkan lewat kelurahan yang sudah cukup kokmas kelompok masyarakat jadi ada legal standing penerimanya bukan perorangan tapi adalah lembaga yang memang lembaga sosial yang memang untuk masyarakat ya tergantung permintaannya nanti kita depo arsip mengurangnya kita tambahkan selama ini terkesan perpustakaan itu anggarannya paling kecil sebenarnya menurut saya justru dari perpustakaan inilah penguat daripada dinas pendidikan dimana dari dari perpustakaan dengan adanya arsip kemudian dengan adanya dokumen-dokumen atau buku-buku yang penting yang bisa karena kita perpustakaan kita belum banyak yang dapat hibah dari pusat nah ini kadang-kadang mande ditanya kenapa anggarannya tidak ada nah anggaran sosialisasi inilah yang kita ajukan saja Dewan Pesehatan yang menuju karena itu untuk mencerdaskan masyarakat khususnya masyarakat pertama ya Simona Fredo melaporkan selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati